Hai guys, aku Seri27, kali ini aku mau coba gaca-gaca di Superbeard guys Dengan koin-koin yang kumiliki sekarang Kalau aku lihat di roda keberuntungan ini ada 3 item yang menarik menurutku guys Pertama ada item legendary Kedua ada item epic Ketiga ada 1000 koin guys Nah disini aku gacanya, aku bakal coba menggunakan teori guys ya biar lebih seru Kita coba teori pertama langsung aja guys Baren main bola gimana guys Misalnya ada tendang-tendang nih Baren ya, tendang Baren, tendang tendang Wah ditendang kesana guys, oke Kita coba tendang lagi Dia bukan nendang ya tapi pake tangan guys Harusnya Baren ini hand ya guys ya Harusnya kalau ada pemain lain, pemain lain jadi penalty harusnya guys Oke ini kita masukin guys, goal gak nih? Oke, ceritanya gitu ya guys, kita goalin ke pagar-pagar itu Nah kita lihat guys, teori pertama apakah bakal dapet yang bagus atau malah ampas nih guys Kita langsung puter aja Ya ampas guys, cuma dapet token kapitalus Coba teori berbuat baik nih guys Aku mau mengajarkan kalian Mungkin kalian bertanya Bang kok koin abang bisa banyak banget Abang dimana dapet koinnya? Cara aku dapetin koin Bisa sebanyak ini ya Dengan cara berpetualang dan melawan bos-bos guys Mulai dari desa kura-kura Kalian jelajahi cari koin-koinnya Lembah salju Gurun bimotef Sarang lebah Dan gak hanya itu guys Kalian juga bisa ke bagian sini nih Dengan cara nonton iklan kalian klik ini aja guys Atau kalau kalian punya kapitalus nih Kita klik aja dapet koin tuh Tuh, dapet koin 100-100 tanpa nonton iklan guys Atau enggak kalian pergi main arcade juga bisa guys Untuk dapetin koin Nah jadi itulah caraku mendapatkan koin guys Oke aku udah memberikan kalian manfaat Apakah dengan teori seperti ini Bakal dapet item yang bagus guys Kita lihat aja Aku berharap item legendary sih Aku udah memberikan manfaat Ke orang-orang yang mungkin belum tau Ya Cuma dapet 200 koin guys Sampas, rugi 50 koin ya Coba teori Baren nahan napas di air guys Sampai itu napasnya habis guys Agak menyiksa Baren sih ya Tapi Ayo Baren, kamu harus kuat Baren Mungkin cuma kurang satu nyawa doang Ayo tahan, 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 tahan Tahan air derasnya juga Kok gak berkurang nyawa nih guys Oke dengan teori nahan napas sampai habis Kita lihat nih apakah bakal dapet Tiga item yang bagus Kita lihat Item epic dong Ya 200 koin lagi guys Coba teori mukul boneka beruang ini Sebanyak 10 kali ya Satu Uh Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Semilan Sepuluh Oke kita lihat nih Dengan teori Pukul boneka beruang Sepuluh kali Apakah bakal dapet Yang bagus Ya malah dapet ini guys Coba kalo gini guys Teori Baren tidur di balok kuning ini guys ya Karena kan Di roda keberuntungan itu Ada item legendary Yang berwarna kuning keemasan guys Nah ini Semoganya dengan teori Baren kita suruh tidur disini Semoga dapet ya Oke kita tinggal menunggu Baren Dia masih Gatel pala guys Malah aku yang ketiduran Aduh lama bener kamu tidur Baren Cepetan dong Nah oke itu peragangan tidur tuh Akhirnya guys Dari tadi aku tungguin Apakah dengan teori ini Bisa mendapatkan item legendary Kita langsung aja Gacha guys Kita lihat guys ya Ayo dong Ayo dong please Item legendary Item Aduh dilewatin Aduh Kenapa selalu dapet ini sih Yah teori ampas Yang kugunakan dari tadi guys Coba sekarang teori Ngajak ngobrol Bayi beruang putih guys Malah dikentutin Aku ngajak ngobrol dia guys Bayi Kamu tau gak Cara dapetin Item legendary Item epic Dan seribu coin Tau gak Malah dikentutin guys Gitu tadi guys Oke mari kita langsung Gacha aja Kita lihat Dengan teori Ngobrol sama bayi Bakal dapet apa Wah Guys berhasil Jadi pengen ngobrol sama bayi lagi Gapapalah aku Dia dikentutin terus Tapi kayaknya gak mungkin Dapet yang kedua kalinya Tapi kita coba lagi guys Gapapa aku Gapapa kentutin aja lagi Ayo lagi Kita coba lihat guys Aku udah ngajak ngobrol Beberapa kali kali Sama bayi putih itu Kita lihat Akankah dapet Legendary item lagi Please lah Please lah Aku sangat seneng banget Aduh Kenapa lo dapet ini Kita coba cek yang tadi guys Ya dapet item apa sih tuh Leri si kodok Lihat guys ya Leri si kodok Kayak gimana sih Uh Kayak gitu deh guys Matanya Isi kedip juga tuh Kalian lihat tuh Matanya kayak Ngedip gitu deh guys Selain Chika Kita bisa ajak kodok gitu guys Sebagai tas kita gitu guys Nice lah Petualangan Baren Bersama si kodok gitu jadinya ya Aku jadi kepo nih guys Pas aku lawan saudaranya Baren Yang warna ungu itu Kita gak bersama Ibu Chika Melainkan ibu kodok guys Karena kan kita pake tas kodok nih Oke kita coba Teori yang lain lagi guys Coba kita ngobrol Sama bayi yang lain Ini udah ampas nih guys Udah gak bawa keberuntungan Ini guys Ini nih ada bayi Di batu nih guys Teori selanjutnya nih ya Dia kentut juga dong Mau bayi putih Mau bayi coklat Kentut juga deh guys Natapnya gitu amat lagi Tuh Bukan gitu cara ngobrol Yang bener bayi Mending gugu gaga gak sih Gugu gaga Gugu gaga malah kentut Dikit-dikit guys Oke mari kita coba guys Teori ngobrol sama bayi coklat nih Apakah membawakan hoki Atau Kesialan Aduh seribu koin Gak dapet dong Aduh malah token Ini lagi guys Oke ini ada bayi depan pohon nih guys Coba kita ajak ngobrol ya Kentut juga suaranya guys Tapi disini Aba kadaba Aku yakin dia besarnya Pasti jadi pesulap ini ya Gak ada selain ngomongan Dikentutin mulu Nih gineranku kentut nih Gimana Bau kentutku Kita lihat Teori ngobrol sama bayi Di pohon itu guys Akankah Hoki Teori yang paling sesat ini guys Gara-gara ku kentutin kali ya Jadi bawa sial Coba kali ini Teori ngobrol sama Bruang besar Yang masih pake popok Dan emping bayi guys Oke kata dia Kau pahlawanku Ya 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 Aku pahlawanmu Tau gak Bob Cara dapetin item Legendary Item epic Dan seribu coin Teori apa yang harus kugunakan Oh gampang Caranya Kamu tinggal Bilang Ara-ara Oro-oro Iri-iri Pasti dapet Hah Bilang kayak gitu Masa dapet sih Iya coba saja Oke mari kita coba aja guys ya Pertama kan Tadi aku ngobrol sama dia ya Coba gini Tanpa ngomong itu dulu Kita ngobrol sama si Bob nih Kita lihat Akankah dapet Teori ngomong sama si Bob Guys Ini ngomong aja udah sesat guys Apalagi ikuti teorinya Bob guys Gimana nih Kalau kita gak coba Gak ada yang tau ya Oke yaudahlah Aku coba nih Ara-ara Iri-iri Ororo Iri-iri Kita lihat teorinya Bob nih Akankah dapet Item-item yang bagus 100 koin rugi 150 guys Kurang ajar tuh si Bob Kemana ke Bob 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 Kamu harus tanggung jawab Bob Balikin koinku Bob 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 Itu salahmu sendiri Ngapain ngomonganku kamu ikuti Hehehe Ya aku kira kamu bisa membuat aku dapet item yang bagus Aku mau tau Balikin koinku Aku gak ada duit Dek Andai aja aku bawa pisau Gergaji Atau apa Senjata tajam yang bisa kulukai si Bob ini guys Kalo aku mukul malah ngomong sama dia guys Andai aja aku bisa nyeburin dia guys ke air guys Ah yaudahlah Lupakan lah guys Coba kali ini aku agak nekat nih guys Mengorbankan nyawa Baren Yaitu di sengat lebah ya Mungkin sengatan lebah itu bisa membuat Baren dapet hoki gitu guys Mungkin di sengatan lebah itu Ada titik keajaiban hoki gitu Hehehe Masih lebahnya Malah mati lebahnya guys Oke ini ada lebah lagi Ayo ingat sengat Pantatnya Baren Au Sakit banget itu pasti Baren guys Oke lagi 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 Mungkin keberuntungannya masih belum Au Oke tahan Baren Tahan Baren Sayangin guys kalo kalian di sengat lebah sebesar ini di relive guys Au Oke udah cukup Cukup Ada tiga nyawa ya Oke kita lihat Akankah dengan teori di sengat lebah Bakal memberikan Baren keberuntungan Oh iya dong Yes Dapet headset DJ guys Kita gunakan langsung Wah RGB dong headsetnya guys Wih kira-kira Baren muter musik apa nih Cocok banget nih musik ini Plus kita pake headset gini ya Oke kali ini aku mau coba teori Tapi gak di sengat lebah lagi guys Mungkin teori yang sama gak bakal berhasil lagi ya Bagaimana kalo sekarang kita bunuh lebahnya guys Dengan begitu mungkin serbuk keberuntungan dalam tubuhnya lebah Nyerap ke dalam tubuh Baren ya gak sih Dengan kita membunuhnya guys Oke let's go Sini lebah Tapi jangan sampai kesengat ya Oke nice Mari kita lihat guys Akankah sekarang aku bakal dapet item legendary lagi Gak dong Malah 100 coin Coba teori tidur di bunga kuning ya guys Semoga dengan begini Mungkin serbuk-serbuk sari bunga kuning ini Ada aura keberuntungan gitu guys Yang bikin Baren jadi beruntung gitu Dengan menggacar roda itu guys Oke kita lihat aja nanti ya Lama benar nih nunggu Baren tidur Aku gak boleh tidur nih Gak kayak tadi lagi ntar nih Ayo cepetan dong Atau kita perlu nyanyiin dia ya Nina bobo Oh Nina bobo Nah baru dia mau tidur guys Akhirnya kita lihat aja Item legendary dong Item epic Oke gak apa-apa Yes Ruang RGB Mari kita gunakan aja langsung guys Ini dia beruang RGB Epic dong Kalau garis luar kan itu di luarnya ya Yang RGB ya guys Tapi ini dalemnya dong RGB Keren banget guys Menyalah-menyalah matanya Lihat tuh RGB Mulutnya RGB Hidungnya RGB Badannya RGB Kecuali yang warna hitamnya ya Disini aku pengen gacha lagi Tapi aku bingung nih guys Pake teori apa lagi ya Jika kalian punya teori buat aku Kalau ini video mencapai target Mungkin aku bakal lanjut lagi Dan mencoba teori kalian Jadi jangan lupa komen di bawah ya Kasih aku teori Buat aku gacha Dapetin item epic Item legendary Oke oke Terima kasih.